Seorang emak-emak korban banjir bandang di perbatasan Wajo dan Sidrap, Sulawesi Selatan, beserta tujuh anggota keluarganya akhirnya selamat setelah videonya meminta pertolongan viral di media sosial. Sementara di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, penyaluran bantuan untuk 3.000 warga terisolir menggunakan dua helikopter, terhalang cuaca buruk dan kabut yang tebal. Charlie, warga Kelurahan Siwa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, meminta pertolongan dengan melakukan siaran langsung di akun sosial media miliknya pada Jumat lalu. Charlie bersama tujuh anggota keluarganya, termasuk dua balita dan seorang bayi, terpaksa menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah karena ketinggian air terus naik hingga lebih dari 3 meter. Video Charlie kemudian viral di media sosial. Tim gabungan terdiri dari Relawan dan BPBD Sidrap kemudian melakukan upaya penyelamatan. Kita melaksanakan evakuasi yang pertama di Dusun Bilawai, ada kurang lebih 400 rumah yang terdampak di sana, dan ada satu korban jiwa dan dua luka-luka. Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tim sergabungan juga mengevakuasi sejumlah warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang ada di lima kecamatan. Pada Jumat 3 Mei lalu, warga dievakuasi menggunakan tali baja. Ada 13 kecamatan yang diterjang banjir bandang akibat meluapnya Sungai Bajo. Sementara BPBD setempat mencatat, tujuh warga meninggal dunia akibat terjangan longsor. Selain jalan, sejumlah rumah juga rusak dihantam derasnya air sungai yang meluap. Sabtu sore, jalur trans lintas tengah Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Pintrang, Sidrap, Enrekang, Tanah Toraja dan Toraja Utara di Sulawesi Selatan, akhirnya bisa dilalui kendaraan. Ratusan pengendara sempat terjebak macet selama berjam-jam. Jalan terbuka, pasca dua alat berat dan sejumlah mobil damkar membersihkan material lumpur. Selain jalan Trans Sulawesi, beberapa jalan penghubung desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Enrekang masih tertutup longsor. Selain akses jalur darat, upaya bantuan melalui jalur udara juga masih mengalami kendala. Penyaluran bantuan menggunakan dua helikopter Polda Sulsel dan TNI Angkatan Udara, dua kali gagal dilakukan. Bantuan sedianya dikirim untuk 3.000 warga terisolir di kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Cuaca buruk dan kabut tebal pada Sabtu membuat bantuan berisi bahan makanan serta alat penerangan menjadi terkendala. Penyaluran bantuan akan kembali dicoba pada minggu karena bahan makanan bagi warga terisolir sudah menipis. Sementara penyaluran bantuan melalui jalur darat akan menggunakan komunitas off-road dan motor trail.